Model yang ekselensi adalah mimpi dalam kehidupan. Model yang ekselensi mempermudah langkah-langkah kita untuk menemukan tujuan. Ya, kalau ada sebuah model yang ekselensi kita melihatnya dan kita belajar dengan mengikuti jejaknya. Yang kedua kita belajar berjalan di atas kaki kita sendiri setelah belajar mengikut jejaknya. Yang ketiga, semakin hari kita semakin berani untuk berkarya dan kemudian bertindak sendiri lalu menggantikan posisi menjadi model bagi generasi berikutnya. Menjadi model yang ekselensi memacu dan memicu semangat banyak orang sehingga tidak puas ada di tempatnya dan karya yang dilakukannya dan terus mencari sesuatu yang bisa dikembangkannya. Tetapi dia selalu belajar puas dengan rejeki dalam hidupnya. Karena puas atau tidak puas bukan soal angka dan rupiah. Tapi soal puas atau tidak puas adalah soal pengabdian dalam kehidupan ini. Apakah hidup menjadi bermakna untuk sesama? Itulah kepuasan tertinggi bagi anak manusia. Menjadi model yang ekselensi dalam perilaku dan sikap hidup sangat penting. Kalau Anda berani berkata, hidupku harus menjadi model bagi sesamaku. Bukan dalam pengumpulan penumpukan harta, tapi dalam karya dan berbagi diri. Tidakkah itu ekselensi? Karena saat ini semua orang hanya berpacu untuk hidup menjadi orang paling kaya, terkaya, masuk dalam dunia media. Dikenal dan terkenal. Tetapi sayang saat bersamaan banyak orang mengalami kekecewaan dengan diri kita. Saat bersamaan banyak orang mencibir diri dan berkata, Itu bukan semua punyanya karena ada hasil rampokannya. Ah, ironis bukan? Karena itu, menjadi model yang ekselensi adalah model yang dilihat ditiru, digugu, di dalam kehidupan. Alangkah menyenangkan? Tidakkah Anda bergairah? Sehingga satu kali ketika kematian tiba, Batu nisan terpanjang di kuburan kita. Ucapan tetap mengalir dan berkata, Orang ini memang luar biasa. Semoga orang itu adalah Anda dan saya. Selamat menjadi model yang ekselensi. Bersama saya, Big Man Sirait.